Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini saya sudah berada di PJL 5 Tepatnya peta antara stasiun Surabaya Gupeng hingga stasiun Surabaya Kota Pada hari ini saya ingin huntingnya Momen perdana kereta api panoramik Berjinas di kereta api Sancaka Nah, setelah kereta api Argo Willis Sekarang kereta api panoramik digandengkan dengan rangkaian kereta api Sancaka Nah, kalau panoramik ini sendiri itu di kereta api Argo Willis Hari Jumat dari Bandung menuju ke Surabaya Gupeng Dan hari Minggu dari Surabaya Gupeng menuju ke Bandung ya Nah, hari Sabtunya itu kan lenggang ya waktunya Jadi panoramik ini difungsikan dengan perjalanan kereta api Sancaka Dari stasiun Surabaya Gupeng hingga stasiun Yogyakarta Wah, dan untuk harga tiketnya dari panoramik ini sendiri Dari Gupeng ke Yogyakarta Untuk di kereta api Sancaka ini terbilang cukup mahal lah ya Kurang lebih ada Rp600.000 Wah, waktu senggang Surabaya-Jogja harganya Rp600.000 Pemenangan apa yang menarik ya di Surabaya-Jogja Kok sampai ada panoramik Atau hanya segedar mengisi waktu kosong saja Oke, kita tunggu Kereta api Sancaka-nya melintas di PCL 5 ini ya Oke, PCL-nya sudah ditutup Dan persiapan melintas kereta api Sancaka Kirim rangkaian dari Surabaya Kota menuju ke Surabaya Gupeng Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, sekarang saya sudah berpindah di PCL 8 Tepatnya di sebelah selatan Stasiun Surabaya-Gupeng Nah, itu kereta api Sancaka-nya Sudah dibahas di jalur 6 Dan menunggu keberangkatan pada pukul 9 ya Dan di sini kita pindah ke sini Untuk mengabetikan keberangkatan dari Kereta api 175 Sancaka Relasi dari stasiun Surabaya-Gupeng menuju ke stasiun Yogyakarta Yang pada hari ini, hari Sabtu itu membawa kereta panoramik ya Untuk Sancaka ini dijadwalkan panoramiknya cuma hari Sabtu aja Karena waktu lenggang ya Kalau hari Minggu kan dipakai di kereta api Arkaulis Untuk tarif dari kereta api panoramik ini sendiri Tadi saya lihat di Kaya Akses Harganya Rp600.000 Untuk Surabaya menuju ke Jogja Nah, untuk Surabaya menuju ke Jogja Selain Sancaka ini Ada juga panoramik di Arkaulis ya Hari Minggu Harganya itu lebih mahal Kurang lebih Rp728.000 Oke, kita bermindah di BCL 8 Selain mengabetikan keberangkatan Kak Sancaka Ini juga Ada kedatangan kereta api Mutiara Selatan ya KA-132C dari Bandung menuju ke Surabaya-Gupeng Yang hari ini terlambat Sama kereta api Ranggajati Sama kereta api Ranggajati Terima kasih telah menonton Oke, sekarang pada pukul 8.59 Persiapan masuk di stasiun Surabaya-Gupeng Kereta api Ranggajati Dari stasiun Jember Dengan tujuan akhir stasiun Cirebun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 sancaka pagi tapi namanya masih sancaka fakultatif oke baru saja kereta api sancaka melintas langsung di stasiun wonokromo dan hari sudah semakin siang dan semakin panas saya putuskan untuk pulang saja cukup sken video ini pada kali ini terima kasih telah menonton jangan lupa like, comment, share dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh